Hai kawan-kawan kali ini saya di kandang ini tanggal merah tanggal 1 ya saya sendiri di kandang dan ini rimis grimis lalat pada masuk karena di luar hanya apa ayam jadi masuk ke sini ini banyak alat dan kemarin belum berhasil sampai membasmi ke akar-akarnya mukrangi ya tapi membasmi ini belum dan kita akan memasang kipas angin karena ini kemudian dan kita enggak tahu suhu-suhu jam tiga malam jam 2 pagi gitu ya itu suhunya dinginnya seberapa kita enggak tahu makanya kita kasih otomatis aja biar nanti kalau terlalu dingin dia akan mati sendiri caranya bagaimana ikuti video ini sampai selesai-selesai saya akan ngasih tahu caranya buat teman-teman waduh lalatnya banyak sekali ini kita punya termostat masih inget ya kawan-kawan kalau merah sama hitam waduh anginya masuk apa ininya masuk untuk airnya hujan jadi yang ini menuju listrik yang ini menuju kipas atau outnya kita akan sambung outnya dulu sebenarnya dengan kabel tiga itu bisa karena ground itu kan sama jadi hitam-hitam itu ground sama sebenarnya kalau kita cari jalurnya sama kayak gini ya kabelnya yang gede saya kasih plus yang ini main ini plus-plus-plus gitu ya sini bolak-balik nggak ada masalah karena ini harus bolak-balik cuman untuk tahu saja biar seragam itu saya gitukan biasanya video ini agak panjang teman-teman yang sudah tahu caranya masang-masangin dengan termostat bisa skip video ini karena ini untuk basic jadi buat kawan-kawan yang belum belum pernah atau belum bisa sama sekali ini outnya kita ambil outnya dulu ini outnya ya sebenarnya paling bagus adalah di solder teman-teman cuma saya lupa bawa solder jadi kita kaitkan aja yang penting adalah kenceng ini kabelnya sekitar 8 meter saya bagi dua input sama outputnya karena saya akan letakkan termostat ini di tengah tidak dengan sumber listrik jadi agak sana sedikit ini mesnya saya pasang bolak-balik nggak papa baik sini sudah cukup terima kasih sudah menonton! karena hujan lalu masuk tandang ini kipas masuk semua tapi masih suhu masih panas sih kayak gini saya nggak tahu solasi saya cukup atau enggak sudah mau habis menikmati saja gini ini adalah outputnya menuju kipas kipasnya kita paralelkan nanti jadi beberapa kipas dan ini menuju ke sumber listriknya ini saya gini ini kabelnya tadi harganya kalau meteran 4.000 rupiah per meter kalau beli kabel biasanya saya buka-buka dulu semua kabelnya saya lihat kawatnya kawat yang benar-benar gede tembaga gitu nggak harus kita beli yang kawat kecil jangan lalu kita tadi beli lalu kita tadi beli ini untuk lampu pijar kita pilih merek kyoda ini paling kecil kalau teman-teman pakai yang besar agak boros listriknya mending saya sarankan yang kecil-kecil aja jadi panas itu nggak perlu panas banget tapi yang paling penting panas sudah bisa menyeluruh merata jadi kandang juga apa inkubator juga cukup gitu nggak butuh satu panas tapi kalau bisa banyak nggak panas gitu maksudnya biar rata gitu ya kita lanjut sini dulu kita sambung dulu teman-teman kita lanjutkan terus kita lanjutkan Terima kasih telah menonton 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 Nyalakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton